Sementara menghadapi debat Perdana Pilgub Jateng Rabu 30 Oktober mendatang, Paslon nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Tachi Yassin Maimun menyebut tidak ada persiapan khusus. Bahkan Lutfi mengaku santai menghadapi debat. Sementara calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa mengaku tetap berkeliling Jawa Tengah untuk menyerap aspirasi sebelum pelaksanaan debat Rabu besok. Dirinya mengaku belanja masalah menemui warga lebih efektif dibandingkan hanya teori semata. Persiapan untuk debat besok, Pak? Seperti apa, Pak? Justru kita masih keliling sehingga sampai dengan besok, sehingga makin banyak temuan-temuan di lapangan yang mungkin belum tertangkap secara teori. Ya, semoga bisa melengkapi. Dari KPU, untuk topiknya adalah politik, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Sudah menyiapkan semua? Sedang, belum final. KPU Jawa Tengah akan menggelar debat perdana Rabu besok 30 Oktober 2024. Dalam debat perdana ini akan dibagi dalam enam segmen yang mengangkat tema tata kelola pemerintahan, kepemimpinan reformasi birokrasi, menuju Jawa Tengah yang transparan dan akuntabel. Diketahui, Pilgub Jawa Tengah 2024 diikuti dua paslon, Andika Perkasa Hendran Prihadi, dan Ahmad Lutfi Tadjiassin. Nah, untuk debat yang pertama nanti dilaksanakan di Marina Convention Center, itu tanggalnya 30 Oktober 2024 ini, dimulai dari pukul 19, bahwa sudah on airnya ya. Nah, untuk tema debat yang pertama tadi, yaitu tata kelola pemerintahan, Kepemimpinan dan Reformasi Birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Itu untuk tema debat yang pertama. Kemudian ada enam segmen nanti. Sementara malam nanti, saudara KPU Provinsi Sulawesi Selatan menggelar debat pertama pasangan Cagup-Cawagup Sulawesi Selatan. Debat pertama ini juga dibagi dalam enam segmen dan mengangkat tema peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik yang aksesibel dan responsif. Debat akan diikuti dua paslon, yakni pasangan Muhammad Ramdan Pomanto, Arsad Arsyad, dan Andi Sudirman Sulaiman, Fatmawati Rusti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pilgub Jawa Tengah besok. Ya, selamat sore Iksan dan juga saudara. Memang debat perdana dari Pilgub Jawa Tengah yang dilaksanakan KPU pada hari Rabu besok, tanggal 30 Oktober 2024 pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Rencananya akan dilaksanakan di Marina Convention Center. Ya, dari KPU sendiri itu memenyiapkan enam segmen dalam debat Pilgub hari Rabu besok, yaitu gimana segmen pertama itu berisi pembuka pemaparan visi-misi dari paslon, dan juga segmen kedua dan ketiga itu adalah pendalaman visi-misi dan juga pertanyaan dari panelis. Segmen 4 dan 5 itu adalah saling bertanya antara paslon dan segmen 6 adalah closing. Ya, saudara, di Pilgub Jawa Tengah ini memang hanya ada dua paslon, yaitu nomor urut 1, Andika Perasa, Hendra T. Hadi, dan nomor urut 2, Ahmad Bukti, Tad Yassin. Ya, dari KPU sendiri menyiapkan untuk debat Pilgub Perdana besok, tanggal 30 Oktober 2024 pada hari Rabu, itu ada menyiapkan ada sekitar tujuh panelis yang dimana itu berisi dari akademisi, dari universitas-universitas di Semarang, di Jawa Tengah maksud saya. Ada panelis dari Profesor Adi Samakto dari Undit, Profesor Budi Setyono dari Undit, Profesor Ali Masyar dari UNES, Profesor Musahadi Iwin Wali Songo, Profesor Siti Maliha Dewi dari IIN Kudus, dan juga Ahmad Sabik dari UNSUD. Ya, terkait dengan debat perdana besok tanggal 30 Oktober 2024, hari Rabu, di Marina Confession Center, memang dari dua paslon dari Pilgub Jawa Tengah, yaitu nomor urut 1, Andika Perasa, Hendra P. Hadi, mengatakan bahwa akan terus berjalan-jalan masalah dengan berkeliling di Jawa Tengah, yang dimana Andika Sri mengatakan bahwa dari belanja masalah dari masyarakat, itu akan lebih banyak materinya, yang dimana itu tidak dalam teori-teori yang ada dalam buku. Jadi, ada nomor 1 persiapannya untuk debat perdana besok, yaitu keliling masih keliling Jawa Tengah hingga hari ini, besok hari, untuk berbelanja masalah terkait dengan persiapan materi dari debat yang dimana. Tema dari debat perdana besok, yaitu adalah tata kelola kemerintahan, kepemimpinan reformasi, gurukasi, menuju Jawa Tengah yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, dari persiapan nomor paslo nomor 2, yaitu Ahmad Luti Taci Yassin, dari pihak Ahmad Luti sendiri, yaitu nomor calon gubernur nomor 2, mengatakan bahwa akan santai, dan juga akan santai begitu untuk menghadapi dari debat perdana esok hari Rabu. Sementara nomor calon wakil gubernur nomor 2, yaitu Taci Yassin, mengatakan karena pernah mengikuti debat kegup di edisi sebelumnya, periode sebelumnya, jadi dari Taci Yassin, itu mengatakan bahwa akan lebih santai, karena sudah pernah debat pada periode sebelumnya. Baik, terima kasih novel. Saudara, tidak hanya Jawa Tengah, Pilgup Makassar Sulawesi Selatan juga akan melaksanakan debat perdana malam nanti. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Gufron Lahatama di Makassar Sulawesi Selatan. Selamat sore Gufron, seperti apa persiapan di sana? Selamat sore Isan dan juga saudara, dapat Anda lihat di belakang saya ini persiapan untuk debat publik pertama, pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur di Pilgup Sulawesi Selatan tahun 2024 ini, tengah dilakukan gladi resip di belakang saya ini. Ini tandanya persiapan sesaat lagi akan dimulai dan juga harus bisa dipastikan 100% semua alat dan juga tim ini harus bisa siap untuk menghadapi debat perdana Pilgup Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Seperti yang kita ketahui untuk KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini, meloloskan dua pasangan calon yang nantinya akan melakukan kontestasi politik di Pilgup 2024, yaitu diantaranya pasangan nomor urut satu Muhammad Ramdan Pomanto berpasangan dengan Azhar Arshad dan juga pasangan nomor urut dua yaitu Andi Sudirman Sulaiman yang juga berpasangan dengan Fatmawati Rusdi. Tentu saja debat publik nantinya yang akan secara langsung live disiarkan di Kompas TV ini nanti akan dimulai pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Ada beberapa segmen yang nantinya akan dibagi untuk bisa dimaksimalkan oleh dua pasangan calon ini untuk memaparkan visi dan misi mereka diantaranya yaitu ada segmen untuk menyampaikan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon baik nomor urut satu dan nomor urut dua. Selanjutnya juga ada segmen untuk bisa memperdalam visi dan misi dari dua pasangan calon tersebut. Nah untuk persiapan debat malam nanti tentu saja KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai persiapan dan juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana persiapan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam debat publik pertama di Pilgup Sulawesi Selatan kali ini sudah bersama kami narasumber kami yaitu Hasrudin Husein selaku anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat sore Pak Hasrudin Husein. Baik, Pak boleh mungkin dijelaskan apa persiapan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan sejak kapan mulai persiapannya untuk debat malam nanti Pak? Jadi hari ini 28 Oktober 2004 di Hotel Four Point ya kita sudah melakukan persiapan serangkaian dengan debat perdana atau debat pertama ya Alhamdulillah kita lihat di VG ini sudah hampir rampung 100% ya jadi provinsi ini adalah provinsi panjang seperti biasanya di setiap debat itu kita mempersiapkan hal yang sifatnya teknis ya maupun hal yang bersifat non-teknis ya harapan kita hari ini kegiatan debat bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan buat jalan lancar dan bisa tersampaikan dalam bentuk visi, misi dan program kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Ya persiapan pengamanan ya kemarin terakhir ya kita sudah melakukan rangkaian koordinasi dengan Polda dihadiri oleh CAROPS dihadiri oleh semua pejabat apa namanya Madya di tingkat Polda membahas terkaitan dengan bagaimana bisa mengurangi masalah-masalah yang terjadi di hari debat ya ada beberapa hal yang kita siapkan pertama tentang jumlah personil kemudian mengurangi lintas dan kemudian membuat tiga ring dalam apa namanya dalam persiapan di venue debat ya di ring pertama ada ring tiga yang berbatasan dengan langsung ke Hotel Fourpoint kemudian ring dua ada di lokasi parkiran dan ring satu di dalam lokasi venue ya ada tiga apa namanya uraintri yang kita buat berharap bahwa dengan melakukan pemetaan melakukan mapping terhadap proses pengamanan semua jalan bisa dengan lancar seperti itu terima kasih Pak Hasrodin Hussein silahkan melanjutkan aktivitas Bapak kembali baik saudara selain dari persiapan yang dilakukan oleh KP Provinsi Sulawesi Selatan tadi dan juga venue yang di dalam debat ini memang dibatasi hanya 500 saja sehingga memang selainnya KP Provinsi Sulawesi Selatan juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan untuk bisa menyaksikan debat kali ini secara live di Kompas TV Makassar kembali ke Anda Isan Gufran Lahatama melaporkan persiapan debat Perdana Pilgub Sulawesi Selatan dan sebelumnya ada Jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah yang melaporkan persiapan debat Perdana Pilgub Jawa Tengah terima kasih kawan-kawan terima kasih kawan-kawan